Klasemen terbaru Liga Voli Putri Korea, Jumat, 15 Maret 2024, Red Sparks menanti hasil laga Pink Speeders hadapi GS Chaltes. Tim tamu wajib menang demi terciptanya duel Red Sparks vs Pink Speeders di playoff Liga Voli Putri Korea. Pink Speeders akan melawan GS Chaltes di Samson World Gymnasium, Incheon, hari ini mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tim Kim Yeon Kong, Kaya, membutuhkan kemenangan telak untuk menjaga peluang lolos langsung ke babak final. Mereka saat ini menempati posisi kedua klasemen. Dengan satu laga tersisa, tim asuhan Marcelo Abondanza tertinggal satu angka dari Lee Dahion dan kawan-kawan yang ada di puncak klasemen. Nantinya, juara babak reguler akan langsung lolos ke babak final. Sedangkan tim yang finis di urutan kedua akan menjalani babak playoff untuk berebut tiket final dengan tim urutan ketiga klasemen. Posisi ketiga klasemen saat ini sudah ditempati Megawati Hangestri dan kawan-kawan di Red Sparks. Kemenangan telak, 3-0 atau 3-1, dibutuhkan Pink Speeders untuk menjaga peluang merebut puncak klasemen. Namun, hasil itu pun tak akan cukup bila Hill Stato menang telak dalam laga terakhirnya, melawan Pepper Suffings Bank. Dengan posisi saat ini, kecuali ada keajaiban, Pink Speeders menjadi calon lawan Red Sparks di babak playoff. Pink Speeders lebih diunggulkan ketimbang GS Chaltes. Meski demikian Pink Speeders tidak bisa memandang remeh Kang Sofi Cez. GS Chaltes sudah menelan dua kekalan beruntun. Tentu saja Kang Sofi dan kawan-kawan tidak ingin menutup musim dengan buruk karena kalah dalam tiga laga beruntun. Tim tamu bertekad bangkit untuk menang sekaligus menjaga langkah Pink Speeders lolos langsung ke final Liga Voli Korea musim ini. Lantas bagaimana skenario Pink Speeders melawan Red Sparks tercipta? Semuanya bergantung kepada GS Chaltes. Jika Gisela Silva dan kawan-kawan mampu memetik kemenangan 3-0-3-1, dipastikan Pink Speeders menjadi lawan tim Megawati Hangestri di babak semifinal playoff. Perhitungannya Pink Speeders tetap membukukan 76 poin. Kayak CS tak mungkin menyalip perolehan poin Hyundai Hill Stati karena sudah merampungkan semua pertandingan fase reguler 36. Sedangkan Hyundai Hill Stati yang unggul satu angka masih menyisakan satu pertandingan untuk dimainkan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.